Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa setiap kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus Subang hari ini Jumat tanggal 26 November tahun 2021 tepat memasuki hari ke-100. Hingga pagi ini, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Namun, ada fakta baru yang terungkap. Barang yang selama ini dicari polisi ternyata sudah ditemukan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa tutis Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu ini terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Polisi mengatakan para calon tersangka sudah mengerucut, meski demikian penetapan tersangka belum dilakukan karena berhati-hati. Tiga orang saksi kunci sudah diperiksa kembali kemarin. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jabar hingga malam hari. Ketiga saksi kunci yang diperiksa adalah Yosef Hidayah, Yoris Raja Amanullah dan Muhammad Ramdanu alias Danu. Dalam pemeriksaan itu terungkap fakta baru, barang yang selama ini dicari polisi ternyata sudah ditemukan. Setelah sempat jadi pertanyaan, sepertinya polisi kini sudah menemukan HP Amalia atau setidaknya memiliki data dari ketiga ponsel tersebut. Ponsel milik Amalia Mustika Ratu salah satu korban kasus Subang memang sempat dikabarkan hilang. Dari informasi yang didapatkan tribun Jabar, barang milik korban yang sempat hilang misterius seperti handphone sudah ditemukan polisi. Dan hal sudah masuk dalam BAP pada hari kemarin. Ini dibenarkan oleh Deden Nasution kuasa hukum Yosef. Deden mengatakan, dalam pemeriksaan yang berlangsung di Polda Jabar itu, kliennya dipertanyakan perihal kepemilikan beberapa handphone. Pemeriksaan masih berlangsung, tadi Pak Yosef dalam BAP ditanya terkait 10 handphone di mana tiga di antaranya handphone tersebut merupakan milik korban ucap Deden Nasution saat dihubungi melalui sambungan seluler Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Seperti diketahui, ketiga handphone milik korban Amalia Mustika Ratu menjadi misteri setelah awal kejadian dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada informasi lanjutan terkait agenda pemanggilan saksi-saksi kunci yang saat ini masih diperiksa di Mapolda Jabar. Sementara itu, hingga hari ini kasus kematian dari Tuti Suhartini serta Amalia tersebut masih belum terungkap. Sejauh ini, sudah 55 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian demi mengungkap kasus yang sudah menjadi sorotan publik ini. Sebelumnya diberitakan, Kamis tanggal 25 November tahun 2021, ada tiga saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang yang dipanggil penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar. Tiga saksi yang dimintai keterangan tersebut adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Muhammad Ramdanu alias Danu sepupu korban, dan Yoris anak pertama Yosef. Menurut pantauan Tribun Jabar di Polda Jabar, Yosef bersama kuasa hukumnya terlihat mendatangi gedung di Treskrimum sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Yoris dan Danu sudah datang lebih dulu dan langsung masuk ke gedung di Treskrimum. Saat ini, keduanya masih menjalani pemeriksaan. Yosef datang menggunakan kaos polo putih dan memakai peci andalannya. Sebelum masuk gedung di Treskrimum Yosef menyatakan siap kembali menjalani pemeriksaan. Ya, siap, diperiksa, ujar Yosef sebelum masuk ke ruangan. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan, Yosef sudah 16 kali menjalani pemeriksaan. Namun pemeriksaan di Polda Jabar baru hari ini. Ya, ada pemanggilan lagi ini pertama di Polda. Kalau dihitung sama yang di Subang, ini sudah yang ke-16 kali BAP, ujar Rohman. Belum diketahui apakah ketiga saksi kunci kasus Subang ini diperiksa secara terpisah atau dikonfrontir. Sebelumnya, ahli forensik mengatakan polisi juga memeriksa soal puntung rokok yang ditemukan di TKP. Ini bisa menjadi cara untuk menguap kasus Subang. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robal alamin.